Apple Inc. dikabarkan bakal menghentikan produksi iPhone 12 mini dalam beberapa bulan tahun ini. Mengutip China My Drivers, keputusan terpaksa itu diambil karena penjualan iPhone 12 mini terburuk di antara 4 model yang meluncur tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah baterai iPhone 12 mini yang sangat kecil dibandingkan model lainnya, dari segi baterai yang hanya berkapasitas 2.227 mAh. Dari segi penjualan global, ponsel termurah ini hanya berkontribusi 6% dari total 4 iPhone yang diluncurkan pada 2020. Apple diramalkan akan menghentikan produksi iPhone 12 mini pada kuartal kedua tahun ini. iPhone 12 mini dijual mulai dari $699 AS atau versi termurah di Indonesia dijual seharga Rp 12.999.000.